Pemirsa tidak lama usah ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang Pilpres 2024. Presiden terpilih, periode 2024-2029 Prabowo Subianto melakukan safari politik, menjalin komunikasi dengan ketua umum berbagai partai. Prabowo menilai kontestasi telah selesai dan kini saatnya untuk berjalan ke depan untuk membangun negeri. Kita ingin mengakhirin permasalahan pemilih ini sudah selesai. Sekarang tugas kita bersama bagaimana berjalan ke depan untuk membangun negeri ini. Pertemuan yang efektif, yang produktif, kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto selaku presiden terpilih di kediaman Prabowo di Kertanegara Jakarta Selatan pada Kamis petang kemarin. Didampingi sejumlah pengurus DPP Partai Nasdem, Surya Paloh tiba di Kertanegara dan disambut langsung oleh Prabowo Subianto. Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Saroni, menyebut bahwa pertemuan Kamis kemarin adalah kunjungan balasan sekaligus halal-bihalal setelah Prabowo menemui Surya Paloh di Nasdem Tower pada Jumat 22 Maret lalu. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pun menegaskan, pemilu sudah selesai dan sekarang saatnya menjalankan tugas bersama untuk berjalan ke depan membangun negeri. Nah kita bersyukur kali ini pemilu yang kita telah laluin bersama dengan seluruh dinamika yang telah kita laluin bersama seperti apa yang dikatakan berulang kali juga oleh Mas Prabowo. Mas Prabowo akhirnya mengantarkan kita bisa lebih tenang mensyukurin hasil pemilu dengan seluruh dialektika romantika yang telah kita laluin bersama. Proses demokrasi berjalan dengan berbagai katakanlah suka dan duka. Kita ingin mengakhirin permasalahan pemilu ini sudah selesai. Sekarang tugas kita bersama bagaimana berjalan ke depan untuk membangun negeri ini. Sementara dinamika dan tantangan dunia kepada kita sudah jelas tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Jadi kami semua berkesimpulan, spirit, semangat, ikhlasan hati, jiwa besar para elit-elit bangsa ini itu adalah merupakan modal utama yang kita bukulkan. Nah berangkat dari sinilah kenapa saya katakan Nasdem hari ini menyatakan kembali menegaskan bukan hanya yang pertama. Menukung pemerintahan baru di bawah kemungkinan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Ibrahim. Sementara itu Presiden terpilih sekaligus ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjelaskan antara Partai Nasdem dan Partai Gerindra melakukan komunikasi yang intens dan produktif. Sehingga dengan kunjungan balasan dari Suriapalo pada Kamis kemarin, kedua partai menyatakan sepakat untuk bekerjasama demi kepentingan bangsa Indonesia. Salah satu yang paling pertama ya untuk mengucapkan selamat atas diterimanya mandat dari rakyat kepada pasangan calon 02. Kemudian langkah-langkah selanjutnya komunikasi telah berjalan terus-menerus secara intensif antara Pak Suryapalo, antara rekan-rekan yang ditunjuk oleh beliau dan dari pihak kami dari Partai Gerindra. Sehingga hari ini tadi terjadi suatu bisa dikatakan pertemuan yang efektif, yang produktif. Kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Tak hanya dengan Partai Nasudom, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga menjajaki peluang kerjasama dengan jajaran pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa pada Rabu 24 April lalu. Dalam kesempatan itu Gus Imin terang-terangan ingin bekerjasama lebih produktif di tengah agenda pembangunan yang penuh tantangan. Muhaimin juga menitipkan delapan agenda perubahan yang perjuangkan PKB kepada Prabowo agar mendapatkan perhatian dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka nantinya. Kita berharap PKB dan Gerindra terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang legislatif maupun di berbagai istia mewujudkan suksesnya menuju masyarakat adil dan burung. Tadi PKB juga menyampaikan kepada Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih delapan agenda perubahan PKB untuk menjadi bahan perjuangan sekaligus agenda secara khusus bagi pemerintahan Pak Prabowo di masa yang akan datang. Sementara itu Partai Keadilan Sejahtera atau PKS masih belum menentukan posisi. Presiden PKS Ahmad Saiku mengatakan untuk menentukan posisi PKS sebagai oposisi atau pendukung pemerintah masih menunggu hasil musyawara Dewan Suro atau Dewan Pimpinan Tingkat Pusat. Ia juga menyebut dirinya belum menerima undangan untuk bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Makanya keputusan oposisi atau koalisi di PKS ditentukan oleh musyawara Majelis Suro atau badan pekerja Majelis Suro-nya yaitu DPTP. DPTP itu Dewan Pimpinan Tingkat Pusat. Di sana ada Majelis Ketua Majelis Suro, para wakil ketua, dan seterusnya. Kok jadwal pertemuan dengan Pak Prabowo? Belum ada sampai sekarang. Yang dalam waktu dekat.